Intro Shalom, selamat pagi Sobat Maestro yang dikasih Tuhan Segera kita akan mendengar program rohani Immanuel Sumer Shalom Dari GGP Shalom Bandung Inilah seri yang selanjutnya Immanuel datang memberikan dan menuliskan Shalom Dengarkan dan terima firman Tuhan Sebagai pegangan hidup hari ini Selamat menikmati Shalom, selamat pagi Sobat Maestro Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali Dan kita boleh mendengar firman Tuhan Sebelum kita melangkah masuk pada hari yang baru ini Mari kita berdoa Terima kasih Maha Besar Bapak yang di surga Penyertaan Tuhan semalam Sehingga pagi ini kamu boleh bangun lagi Dan boleh bersiap untuk berkarya Dan terima kasih ada kesempatan buat mendengar firman Tuhan Mari Tuhan rendahkan hati kami Sederhanakan iman kami Arahkan kami dengan firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Firman Tuhan pada pagi hari ini Akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Susanto Wibowo Shalom Kita buka firman Tuhan Dari 2 Korintus Fasal yang ke 5 Ayatnya yang ke 14 dan 15 Saya akan bacakan Demikian firman Tuhan Sebab Kasih Kristus yang menguasai kami Karena kami telah mengerti Bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang Maka mereka semua sudah mati Dan Kristus telah mati untuk semua orang Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka Amin Sudara yang kasih Tuhan Tuhan Hari ini Kita punya tema Tanggapan rohani yang benar Mendatangkan berkat Tanggapan Itu artinya Bagaimana kita memberikan respons Atas apa yang Dilakukan Tuhan Tuhan Berbicara Kepada manusia Itu melalui banyak cara Hari ini kita mendengarkan berita Pemberitaan firman Tuhan berbicara kepada kita Tapi Tuhan juga berbicara melalui alam semesta Bahkan bencana alam Malah petaka Kesakitan Masalah-masalah yang seorang hadapi Tapi ada kalanya Tuhan juga berbicara Kepada manusia Melalui berkat-berkat Tuhan Yang kita terima Jadi Tuhan Maha kasih Dia bisa menyatakan Kasihnya Melalui berkat Yang Tuhan berikan kepada kita Tapi sekali lagi Tuhan Juga terkadang Berbicara Melalui berkat Kepada setiap manusia Supaya apa? Supaya manusia Mencari Tuhan Manusia mengakui Bahwa berkat-berkat Yang diterima itu dari dia Dia akan mencari Tuhan Dia akan menemukan Tuhan Dia akan menemukan Tuhan Dan dia Akan menerima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Pribadinya Dan pada akhirnya Manusia akan memuliak Memuliakan nama Tuhan Banyak orang sebetulnya menyadari Bahwa berkat itu Berkat itu berasal dari Tuhan Hanya orang yang sombong Yang mengatakan berkat itu Karena kebisaan kita Karena kehebatan kita Tidak Berkat itu sebetulnya adalah Dari Tuhan Coba kita lihat Seringkali kita mendapat undangan Ucapan syukur Ucapan syukur Ulang tahun Karena diberi kesehatan Itu dari Tuhan Umur panjang Dari Tuhan Ada ucapan syukur Oh Buka bisnis yang baru Walaupun mungkin Orang itu Tidak ke gereja Tapi dia bisa Mengucap syukur Karena dia menyadari Bahwa itu adalah Berasal dari Tuhan Atau Ada ucapan syukur Karena rumah baru Itu karena kesadaran Bahwa sesungguhnya Tuhan lah yang memberkati Jadi saudara yang kasih Tuhan Jadilah orang-orang yang cengli Jadi kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan Sudah begitu dikasihi Tuhan Kita begitu ditolong Tuhan Disertai Tuhan Maka selayaknya lah Kalau kita memberikan tanggapan Yang benar Tanggapan Rohani yang benar Atas apa yang Tuhan perbuat Dalam kehidupan kita Nah saudara yang kasih Tuhan Jadi Kalau kita mau belajar Dari bangsa Israel Bagaimana bangsa Israel Keluar dari Mesir Yang harusnya cuma beberapa hari Tapi Karena tegar tengkuk Maka harus 40 tahun Dia harus melewati itu Dan apa yang terjadi Tapi Tuhan menyertai dia Menyertai bangsa Israel 40 tahun Bayangkan 40 tahun Tuhan sediakan Makanan sorgawi Tuhan sediakan mana Setiap hari Bahkan bajunya Kasutnya pun Nggak buruk Nggak rusak Bayangkan kalau jalan 40 tahun Itu kaki mungkin sudah kayak apa Bengkak Tapi Tuhan membuat kakinya tidak Bengkak Karena Tuhan menyertai Saudara dan saya Hari ini sebagaimana ada itu Semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan Nggak ada yang bisa kita sombongkan Nggak ada Jadi sekali lagi Sudah selayaknya lah Kita untuk menghargai Dan kalau Tuhan Berbicara melalui berkat Sekali lagi Karena Tuhan ingin Supaya manusia itu Mengakui Tuhan Manusia mencari Tuhan Manusia supaya menemukan Tuhan Manusia Untuk mulai menerima Yesus Immanuel Sebagai Tuhan Dan juru selamat pribadinya Dan pada akhirnya Manusia Akan memuliakan Nama Tuhan Jadi Saudara yang kasih Tuhan Berilah tanggapan yang layak Tanggapan rohani yang benar Atas apa yang Tuhan sudah lakukan Sekali lagi Tuhan sudah berkorban Dia sudah mati di kayu salib Karena kasihnya yang begitu besar Tapi kita bersyukur Dia adalah Allah yang hidup Dia sudah bangkit Maka setiap orang yang menikmati Kuasa kebangkitannya Stand up again Jangan ada yang menyerah Jangan ada yang putus asa Masalah tidak akan mematahkan semangat kita Tetapi semangat kita karena kuasa kebangkitannya Akan mematahkan setiap masalah-masalah yang Saudara hadapi Sekali lagi Masalah tidak akan mematahkan semangat kita Karena kuasa kebangkitannya Tetapi semangat kita Akan mematahkan setiap masalah yang saudara hadapi Karena Kristus ada di dalam kehidupan kita Jadi saudara yang kasih Tuhan Mulihakan Tuhan Dengan yang terbaik Karena dia sudah melakukan yang terbaik Untuk saudara dan saya Jadi Tanggapan apa Sebagai orang yang cengling Kepada Tuhan Tuhan mengasih kita dengan kasih yang mulia Apa yang kita lakukan Kalau Tuhan mengasih kita dengan kasih yang begitu mulia Dengan kasih ilahi Bagaimana tanggapan kita Bukankah sudah selayaknya Kalau kita mengasih Tuhan Dan sesama Firman Tuhan katakan Demi nyawamu Bertekunlah mengasihi Tuhan Kalau saudara tidak mengasihi Tuhan Terkutuklah engkau Maranatha Jadi Demi nyawamu Bertekunlah Mengasihi Tuhan Dan saya percaya Kalau orang yang sudah menerima kasih Tuhan Dan kasih Tuhan ada di dalam hidupnya Maka dia akan dapat mengasihi sesama Tidak cukup Orang Kristen hanya Memiliki iman Tapi Tuhan mau Iman kita Percaya kita kepada Kristus Diwujudkan di dalam kasih kita kepada sesama Jangan sampai Tuhan berkata Engkau ini pendusta Bilang mengasihi Tuhan Tetapi Tetapi Membenci Saudaramu sendiri Orang yang menerima kasih Tuhan Dia akan Mengasihi Sesama Yesus sudah berkorban Ganti Saudara dan saya Sampai Allah Bapak sendiri Tidak bisa Tidak tahan Melihat wajah Yesus Karena semua dosa-dosa kita telah ditimpakan kepada dia Dia sudah bayar lunas Dosa-dosa saudara Dan dosa-dosa saya Dia sudah lakukan untuk kita semua Rasul Paulus katakan Persembahkan Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup Yang kudus Yang berkenan kepada Allah Itu adalah persembah Itulah ibadahmu yang sejati Persembahkanlah tubuhmu sebagai Persembahan yang hidup Kudus yang berkenan kepada Allah Dan kalau Aku meminta kamu Kata Rasul Paulus Untuk mempersembahkan ini Apakah terlalu banyak Permintaanku ini Atas apa yang Kristus sudah lakukan Buat saudara dan saya Is this too much To ask Apakah ini terlalu banyak Saudara ini kasih Tuhan Orang Kristen yang cengli Dia akan mempersembahkan tubuhnya Hidupnya Dengan kekudusan Dan hidup yang berkenan kepada Allah Dan itulah Ibadah kekristenan Yang harus kita lakukan Tidak ada tanggapan yang cukup Sampai saudara dan saya Menyerahkan hidup kita sebagai satu Korban yang kudus Yang menyenangkan Tuhan Jadi saudara yang kasih Tuhan Bagian kita Bawa Kristus Saksikan Kristus Kepada jiwa-jiwa Melalui kehidupan kita Menjadi saksi Kristus Menjadi saksi Kristus Kita yang dulu Sekarang dan yang akan datang Saudara bayangkan Kalau Yesus hanya sekali Mengampuni saudara dan saya Kita masih ada di dunia Dan kita jatuh ke dalam dosa lagi Tidak ada pengampunan lagi Tapi kita bersyukur Tuhan sudah Dan masih Mengampuni kita Pertanyaannya adalah Apakah tanggapan kita Bagaimana cara kita menanggapi Akan pengampunan Tuhan yang begitu besar Dan pengampunan yang terus menerus Saudara dan saya dilepaskan dari segala dosa Disembuhkan oleh bilur-bilurnya Dari segala sakit penyakit Beroleh jaminan keselamatan Bahkan sekali lagi Keampunan segala dosa Apa Apa tanggapan kita Permasbur katakan Pujilah Tuhan Dan janganlah lupakan Segala kebaikannya Dia yang mengampuni Segala kesalahanmu Yang menyembuhkan Segala sakitmu Yang menebus hidupmu Eksestra dan seterusnya Jadi saudara yang kasih Tuhan Kalau saudara saat ini sedang Jengkel Ingat Tuhan sudah mengampuni engkau Ampuni dia Doakan dia Bahkan berkati dia Supaya engkau Diberkati oleh Tuhan Saudara yang kasih Tuhan Sekarang ini Sekarang ini dalam Kondisi pandemik Saya lihat Itu terutama Di daerah komplek Dimana saya tinggal Kalau pagi-pagi Banyak orang Sedang berolahraga Naik sepeda Dan jalan-jalan Ada yang lari-lari kecil Kenapa? Karena mereka ingin Melatih Tubuhnya Jasmaninya Supaya Sehat Fit Imun Ada imun Dengan latihan Tubuh kita muncul Imun Tapi tidak cukup Kita pun perlu Latihan Rohani kita Latihan Ibadah Latihan Badani Terbatas Gunanya Tapi ibadah Itu Bermanfaat Buat hidup Yang sekarang Ini Dan yang Akan datang Jadi Saudara yang kasih Tuhan Kita harus Latihan Ibadah Latihan Badani Supaya Imunnya Meningkat Latihan Ibadah Supaya Imunnya Meningkat Bertumbuh Imunnya Bertumbuh Iblis Si jahat Maunya Iman kita Stop Sampai disitu Tidak Bertumbuh Tetapi Tuhan Ingin Supaya Kita Imunnya Bertumbuh Rohani Kita Semakin Kuat Dengan Apa? Tidak Ada Cara Lain Yaitu Dengan Latihan Ibadah Harus Mendisiplin Diri Dengan Konsisten Maka Akan Menjadi Automatically Otomatis Kita Akan Terus Melatih Rohani Kita Dengan Bagaimana? Ya Dengan Bersekutu Dengan Ibadah Pribadi Dengan Berdoa Baca Baca Firman Yang Konsisten Bahkan Kita Belajar Untuk Memberkat Memberikan Yang Terbaik Memuliakan Tuhan Dengan Berkat Berkat Yang Terbaik Yang Kita Sudah Terima Berilah Tanggapan Atas Iman Yang Sudara Percaya Kepada Tuhan Jadi Sudara Yang Berkasih Tuhan Orang Yang Bertindak Sesuai Dengan Imannya Saya Percaya Tuhan Akan Membela Dan Mempermuliakan Namanya Kalau Firman Tuhan Berkata Bersuka Citalah Dalam Pengharapan Sabar Dalam Kesesakan Dan Bertekun Dalam Doa Maka Kita Bersuka Cita Tekanan Kehidupan Memang Tidak Mudah Saat Ini Tetapi Percayalah Tuhan Ada Di Dalam Engkau Dia Menyertai Engkau Maka Bersuka Citalah Dalam Pengharapan Saya Pikir Ini Adalah Satu Tanggapan Iman Yang Benar Karena Kita Percaya Kepada Tuhan Yang Adalah Sumber Segala Pertolongan Bagi Kita Jadilah Orang-orang Kristen Yang Hidup Cengli Dengan Integritas Jujur Hati Pikiran Tindakan Tulus Hati Setia Kepada Tuhan Jangan Jadi Orang Kristen Yang Tidak Berintegritas Yang Bocengli Jangan Kalau Tuhan Sudah Menetapkan Saudara Tuhan Sudah Memilih Saudara Dan Saya Dan Dia Sudah Menetapkan Kita Adalah Satu Hal Yang Wajar Bukan Kalau Kita Menanggapi Akan Panggilan Tuhan Dengan Apa Saya 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 Beritahukan Life With A Mission Hidup Itu Ada Sebuah Misi Kalau Saudara Dan Saya Masih Diberi Kesempatan Hidup Itu Karena Tuhan Ingin Melalui Hidup Saudara Dan Saya Dia Berkarya Sehingga Nama Tuhan Ditinggikan Dan Dimuliakan Bukan Saja Saudara Menerima Keselamatan Saudara Menikmati Kesejahteraan Kebahagiaan Yang Tuhan Berikan Damai Sejahtera Suka Cita Karena Hidup Ini Adalah Satu Kesempatan Yang Tuhan Berikan Jadi Life With A Mission Jadi Kalau Kita Masih Diberi Kesempatan Hidup Berarti Masih Ada Tugas Yang Harus Kita Selesaikan Untuk Kita Selesaikan Jadi Jangan Jangan Menolak Atau Melarikan Diri Sekarang Ini Banyak Orang Kristen Maunya Apa Comfort Zone Masuk Dalam Comfort Zone Zona Nyaman Hati Hati Kalau Kita Sudah Masuk Dalam Zona Nyaman There is Dangerous Dangerous In the Comfort Zone Ada Bahaya Dalam Zona Nyaman Untuk Itu Kita Tanggapi Panggilan Tuhan Kita Harus Less For Self More For Others Kita Harus Berkurang Untuk Ego Kita Untuk Diri Kita Yesus Bahkan Selfless Dia Mengosongkan Dirinya Tapi More For Others Kita Harus Lebih Untuk Banyak Orang Sehingga Nama Tuhan Akan Ditinggikan Dan Dimuliakan Karena Di Luar Sana Banyak Orang Yang Membutuhkan Kasih Tuhan Membutuhkan Uluran Kasih Tuhan Melalui Saudara Dan Saya Apalagi Di Tengah Pandemik Ini Mereka Banyak Membutuhkan Itu Mereka Membutuhkan Kabar Baik Sekali Lagi Saya Beritahukan Kepada Saudara Melayani Tuhan Adalah Satu Kehormatan Tanggapi Itu Dengan Benar Dan Kalau Tuhan Sudah Memberikan Keselamatan Dan Dalam Rangka Jaminan Keselamatan Kita Pun Harus Menanggapi Dengan Benar Terhadap Proses Roh Kudus Supaya Kita Memperoleh Seutuhnya Apa Tanggapan Kita Atas Proses Roh Kudus Saya Kok Merenungkan Supaya Kita Cobalah Belajar Untuk Nurut Sama Tuhan Tunduk Kepada Allah Mau Diproses Jangan Melawan Dan Sekali Lagi Kita Ini Perlu Pertolongan Tuhan Tanpa Pertolongan Tuhan Kita Tidak Mampu Dia Bekerja Di Dalam Kita Untuk Memproses Kita Mempersiapkan Melengkapi Meneguhkan Menerangi Menyegarkan Memimpin Kita Sampai Kita Di rumah Bapak Di surga Saya Membayangkan Kalau Kita Ini Tidak Disertai Tuhan Tidak Nyampe Kita Dan Surah yang Kasih Tuhan Pada Akhirnya Kita Juga Menanggapi Bagaimana Menanggapi Janji Jemputan Tuhan Supaya Kita Siap Dan Tetap Setia Melayani Tuhan Tetap Setia Firman Tuhan Katakan Begini Hai maut Dimana Sengatmu Hai maut Dimanakah Sengatmu Dimanakah Kemenanganmu Tapi Kita Bersyukur Kepada Allah Yang telah Memberikan Kepada Kita Kemenangan Oleh Yesus Kristus Tuhan Kita Karena Itu Saudara-saudaraku Yang Kekasih Berdirilah Teguh Jangan Goyah Giatlah Selalu Dalam Pekerjaan Tuhan Sebab Kamu Tahu Bahwa Dalam Persekutuan Dengan Tuhan Ceripayahmu Tidak Akan Sia-sia Berdiri Teguh Jangan Goya Iblis Maunya Kita Terus Supaya Bimbang Kita Supaya Mendua Hati Tapi Kita Tetap Percaya Kepada Tuhan Tetap Berpegang Dan Konek Kepada Dia Sampai Akhir Dia Menjemput Kita Dan Kita Didapati Sempurna Roh Jiwa Dan tubuh Kita Amin Pada Akhirnya Saudara Kasih Tuhan Tuhan Telah Begitu Aktif Menyelamatkan Memproses Menyertai Menopang Meneguhkan Demi Keselamatan Kesejahteraan Kesejahteraan Dan Kebahagiaan Kita Tanggapan Kita Sebagai Orang Yang Cengli Akan Menentukan Kebahagiaan Kita Jadi Jangan Mau Untuk Kita Ditipu Atau Termakan Dengan Kuasa Kegelapan Yang Membuat Kita Menjadi Indifferent Atau Acu Saya Pikir Orang Yang Bo Cengli Terhadap Tuhan Kalau Kita Masih Ada Sebagaimana Kita Ada Saat Ini Itu Adalah Semua Karena Anugerah Tuhan Jadi Jangan Jadi Orang Yang Bo Cengli Jadilah Orang Yang Cengli Kalau Kita Menanggapi Dengan Acu Tak Acu Saya Pikir Itu Bo Cengli Tanggapan Yang Benar Akan Mendatangkan Berkat Orang Kristen Yang Cengli Akan Menerima Berkat Daripada Tuhan Jadi Sekali Lagi Pastikan Kita Sebagai Orang Orang Kristen Yang Cengli Terhadap Tuhan Dan Sesama Supaya Kita Diberkati Dan Menikmati Kesejahteraan Dan Kebahagiaan Daripada Tuhan Selain Daripada Keselamatan Yang Tuhan Sudah Berikan Amin Tuhan Memperkati Mari 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 kita Berdoa Terima kasih Maafsar Bapak Yang Di Surga Tuhan Telah Berbicara Tuhan Telah Berfirman Biarlah Tuhan Juga Yang Menyempurnakan Meneguhkan Dan Membenarkan Setiap Firman Yang Telah Kami Dengar Pada Pagi Hari Ini Dan Tuhan Sendiri Juga Yang Memimpin Kami Dalam Seluruh Kegiatan Kami Pada Hari Ini Tuhan Memberkati Semua Yang Ada Masalah Masalah Dalam Rumah Tangga Dalam Usaha Dan Pekerjaan Tuhan Pimpin Keluar Yang Satu Kemenangan Tuhan Memberkati Juga Radio Mestro Dengan Skala Pergumulannya Sehingga Melalui Radio Ini Nama Tuhan Boleh Dipermuliakan Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Kita Telah Mendengarkan Firman Tuhan Yang Berkuasa Meneguhkan Menyegarkan Bahkan Memulihkan Kita Kalau Saudara Ingin Pelayanan Konsultasi Lebih Lanjut Saudara Bisa Menghubungi GGP Shalom Jalan Smart 36 Bandung Telepon 6012 604 Saudara Saudara Yang Belum Mengambil Keputusan Dimana Saudara Akan Hidup Berjemaat Saudara Dan Keluarga Bisa Berbakti Bersama Kami Pada Hari Minggu Jam 7 Jam 9 Pagi Dan Setengah 5 Sore Kami Mengundang Dan Menanti Saudara Sampai Bertemu Kembali Pada Waktu Dan Gelombang Yang Sama Tuhan Memberkati